Oke, sebentar Kak Sebentar Baiklah Kakak sekalian Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Silahkan siapa malam ini Yang mau jadi relawan Memimpin doa Silahkan resen Yang belum saja Yang merasa belum Masih juga ini Kalau misalkan beliau hadir Dua hari Tapi dia Bisa pimpin doa Oke silahkan Kak Adit Bismillahirrahmanirrahim Kakak-kakak sekalian Sebelum kita memulai Pertemuan malam ini Kita berdoa Supaya diberikan kewancaran Berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke, terima kasih Kak Adit Tetap buka mic-nya Kak Adit Dan yang lain silahkan dibuka mic-nya Kita bersuara dulu Salam PKG Salam PKG Seperti biasa Tidak apa-apa Berisik di rumah Atau berisik Apapun Dibuka saja Oke, tolong disambut Salamnya PKG Oke, terima kasih Kakak-kakak sekalian Silahkan ditutup kembali Kameranya Hari ini kita Pertemuan ke-5 ya Kakak-kakak Eh, 6 Pertemuan ke-6 Dengan materi modul 1.4 Kakak-kakak jangan takut dengan 3 CP-nya Menurut pengalaman materi ini Umumnya Apa terasa cepat Nanti apa yang membuat terasa cepat Kita lihat nanti prosesnya ya Kakak-kakak Layar saya tampaknya sudah terlihat Salam dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan naik sejahtera Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan rahayu Untuk kita semua di ruang virtual ini Kita sampai di modul 1.4 Dengan judul Isu-isu sosial dalam PJOK Ini ada pun kegiatannya Sekarang kita dalam kegiatan pembukaan selama 5 menit Nah, kita mulai dengan icebreaking Oke, ini tuliskan Kakak-kakak Tuliskan satu nama hewan Yang menggambarkan diri Anda di kolom chat Lalu ceritakan karakter apa yang ada di dalam benda Atau hewan ya Kakak-kakak Karakter apa yang ada pada hewan tersebut Silahkan Kakak-kakak isi di kolom chat Apa nama hewannya Oke, Kak Uyat Kenapa? Silahkan langsung dilanjutkan dengan karakternya Karakter kucing Karakter kucing memang lucu Pada saat pembelajaran Menyenangkan Bisa diminati semua orang Akan tetapi bisa seperti macan Kalau diganggu Terima kasih Kak Uyat yang lain Silahkan Kakak-kakak langsung dilanjutkan dengan karakternya Kak Uyat mau udah dijelaskan langsung Oke Enggak, wess kucing Karakternya lucu Menyenangkan Tapi kalau diganggu bisa nyater ya Kak Adit Harimau Oke, Kak Adit Belum sama penjelasan karakternya Boleh Kak Adit open mic Sekalian biar ngisi suaranya Kak Adit Gimana nih Harimau-nya Harimau Harimau itu Tidak banyak bergerak Tapi disegani Oke Sekali gerak menerekam ya Kak Adit ya Menerekam Siap Hanyut Kak Jimmy Serigala Gimana nih Serigalanya Diam-diam menghanyutkan Oke Kak Serigala Kak Serigala bukan Raja Serigala bukan Raja Hutan Tapi Serigala Tidak pernah dipermainkan Di sirkus Kak Terima kasih Wah Mantap Jadi punya Kelaster sendiri ya Serigala tidak pernah disirkuskan Kak Adit Nick Semut Silahkan Gimana Kak Adit Nick Semutnya Karakter semut Karakter semut Mereka berkoloni Bekerjasama Bekerjasama untuk mencapai tujuan Mungkin saya juga Seperti itu Pak Bekerjasama dengan rekan-rekan Yang ada di sekitar saya Untuk melaksanakan Kegiatan apa saja Yang bermanfaat Oke Terima kasih Kak Adit Nick Ini kolaborator ya Kak Adit Nick Senang berkolaborasi Terima kasih Kak Rodiana Singa Gimana Kak Rodiana Terima kasih Terima kasih Kalau disini aja Teman Keputusan bersama Gitu ya Mbak Mbak Mengamati yang di sekelilingnya Supaya tampaknya hilang Kak Bermin Gimana mengamati Di sekelilingnya Terus Seperti hilang Suaranya Kak Sesuai dengan kondisi aja Cek Kedengaran Kak Ada Kak Adit Nick Ada Cek Ya Kedengaran Ada Ada Halo Kak Adit Nick Gitu Pak Sengapa Selalu mengamati Keadaan sekelilingnya Iya Iya Terus Iya Mengamati Keadaan sekelilingnya Oke Lanjutannya nih Hilang Suaranya Setelah mengamati Itu tadi Ya Mengamati Sekelilingnya Begitu juga Dengan proses Pembelajaran Saya sebagai guru Selalu Mengamati Siswa-siswinya Yang sedang belajar Pak Oke Mengamati Tidak ada yang Lepas dari pandangan Pandangannya Pasti tajam Kesemua-siswinya Ya Kak Ya Ya Amin Tidak Kami Ini Kupu-kupu Karena Melambangkan Terbang Dengan indah Hingga Memberi Kegembiraan Terima kasih Kami Di ruangan kita Juga Malam ini Kami Bismillah Ijin Kak Kura-kura itu Beliau Jalannya Pelan Tapi dia itu Tidak pernah Berhenti Jika dia Berhenti Dia akan Terus Jalan Sama dengan Hanya Dengan saya Berhenti Berhenti Dulu Akan Dilanjut Lagi Untuk Jalan Sip Maju Terus Ya Kak Agung Terlahan Tapi Pasti Kaper Biasa Ini dari Jenis Bungkas Kaper Biasa Elang Gimana Filosofinya Kaper Biasa Ada Suaranya Ada Ada Jelas Ya Elang Itu mempunyai Sifat Kuat Cepat Dan Hebat Jadi Memang Dikenal Sebagai Simbol Kegagahan Dan Daya Juang Seperti Kita Untuk Daya Juang Buat Belajar Terus Semangat Jual Semangat Ya Semangat Semangat Jual Terjata Lanjut Maung 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 Karena Melambangkan Melambangkan Persipa Satu Tapi Banyak Yang Suka Siap Mantap Agung Udah Kau Wildan Siput Kau Maung Kau Wildan Siput Kenapa Karakter Siput Salah Satunya Memiliki Ciri Pendiam Pak Pemalu Pak Pemuda Pemalu Tapi Manis Dan Lucu Sip Terima Kasih Kau Wildan Yang Manis Dan Lucu Kak Yayan Terakhir Nih Yang Nung Nggak Kak Yayan Kayayan Ada Suaranya Kak Domba 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 Memiliki Kecenderungan Alami Untuk Tidak Berkelahi Dan Suka Berdamai Subhanallah Sekali Kayayan Suka Berdamai Dan Bermanfaat Kayak 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 Mulai Dari Bulunya Sampai Daging Terima Kasih Kayak Terima Terima Kasih Ini Terima Kasih Dengan Semoga Karakternya Dan yang jelas semuanya karakter baik karakter baik dari hewan yang dikulikkan kita lanjutkan kayak ini sepakatan kelas kita seperti biasa yang kita sepakati sebelumnya menyalakan kamera sesuai situasi mematikan mikrofon hadir sebutuhnya untuk persiapan kita belajar malam ini kemudian kita menghargai waktu bersama memaksimalkan fitur chat klik raise hand sebelum bertanya dan gangguan teknik adalah hal wajar serta tambahan yang kita sepakati adalah minum boleh asal jangan makan makanan berat kita lanjutkan kemana kita akan menuju dalam 5 menit ke depan kita lihat tujuan dari resisi konus kita adalah serta mampu mengidentifikasi bentuk isu sosial yang muncul dalam pembelajaran PJOK kemudian serta memiliki kesadaran yang kuat untuk menanggulangi situasi yang memunculkan isu sosial dalam pembelajaran PJOK ini tujuan sesi si pronun kita malam ini kita lanjutkan adapun agenda kegiatan kita selama 135 menit atau 3 JP atau 2 jam 15 menit 15 menit pertama pembuka tujuan dan agenda sampai di selagi ini dan 15 menit kita diskusi tentang mengapa atau diskusi konsep pendahuluan lalu 10 menit tentang apa kuis mengenai contoh isu-isu sosial dalam PJOK kemudian 45 menit berdiskusi mengenai bagaimana serta bersikap melalui pembahasan di kasus nanti ada kasusnya ada pembagian kelompok dan proses diskusinya juga apa namanya juga nanti presentasi lalu 30 menit berikutnya dimana kita merefleksikan 35 menit merefleksikan pengalaman terkait isu sosial dalam PJOK di lingkup kelas sekolah masing-masing nanti kita akan menuliskan di google slide lalu 15 menit terakhir penutup yaitu tentang penjelasan tugas lakukan dan refleks refleks akhir modul 1.4 kita lanjutkan mengapa mengapa guru PJOK perlu mengenal atau mengidentifikasi isu sosial dalam pembelajaran PJOK kita lihat ilustrasi ini kakak-kakak ketika di kelas guru memberikan pengumuman anak-anak hari ini kita akan belajar tentang senama aerobik lalu murid-murid laki-laki spontan berteriak nah di kelas kakak-kakak situasi seperti ini bagaimana respon kakak-kakak dan mengapa kakak berespon seperti itu silahkan yang mau mencoba berbagi pengalamannya atau elaborasinya terhadap kasus ini materi senama aerobik murid laki-laki langsung berteriak wuuu gimana respon kakak-kakak kalau di kelasnya seperti itu bangga yang mau berbagi kita masih ada waktu bagi teman-teman kita ya silahkan kakak jiktik ya izin kakak-kakak semuanya terima kasih kak menurut saya murid laki-laki berbicara hu itu karena mungkin dalam pembelajaran senam aerobik itu identik dengan peserta didik wanita pak karena dalam gerakan aerobik itu terdapat gerakan-gerakan yang mirip tarik jadi peserta didik laki-laki kurang begitu antusias terhadap pembelajaran senam aerobik tersebut lalu responnya kalau seperti itu bagaimana meresponnya kak mungkin saya akan memodifikasi model pembelajarannya pak kalau seperti itu model pembelajarannya akan saya ubah kalau nanti peserta didik disuruh memilih saya akan beri pilihan terkait senam-senam tersebut peserta didik itu disuruh memilih yang sukanya yang mana mungkin seperti itu pak kalau saya ya menurut saya ya 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 siap oke terima kasih kak Adik Dik silahkan kakak-kakak yang lain ada yang mau merespon bagaimana atau berbagi tentang kasus ini kalau menangkapi apa yang disampaikan oleh kak Adik Dik tadi silahkan ada yang mau menangkapi ya silahkan kak Adik itu saja sekian dari saya silahkan kak Adik silahkan bismillahirrahmanirrahim izin menambahkan tadi yang disampaikan oleh Kak Adik Dik tadi mengubah metode pembelajaran itu sudah bagus tapi kalau misalkan saya pribadi akan menambah satu hal kalau untuk anak-anak jadi saya akan memilih musik biasanya kak jadi anak-anak itu kadang-kadang yang laki-laki juga suka dengan musik tapi yang memang musik yang lagi viral biasanya kalau anak-anak kayak misalkan kalau kemarin domba kuring tapi untuk si gerakannya kita usahakan supaya gerakan itu menuju ke pembelajaran tentang senam aerobik cuman yang diganti itu musiknya aja mungkin seperti itu jadi menambahkan hal-hal yang akan menarik salah satunya musik tadi ya Kak Adit sehingga keengganan siswa laki-laki untuk belajar senam aerobik ini terlupakan dengan menariknya musiknya gitu Kak Adit kurang lebih begitu ya Kak Adit tambahannya ya betul terima kasih Kak Kak yang lain ada yang mau berbagi lagi atau menambahkan lagi atau menanggapi dari Kak Adit dan Kak Adit situasi ini oke kalau kita ada Kak Kak itu baru contoh kasus ya Kak kejadian apa yang dilakukan oleh Kak Adit itu merupakan upaya ya Kak Kak kita tetap harus memberikan pengalaman atau memberikan pembelajaran materi senam aerobik ini kita lihat lagi berikutnya nah ini kebalikan ini guru memberikan pengumuman di kelas anak-anak hari ini kita akan bermain sepak bola murid perempuan silahkan bermain di lapangan sebelah dan murid laki-laki di lapangan yang sini ya murid perempuan berteriak wuuu nah bagaimana respon Kak Kak dan mengapa berespon seperti itu silahkan siapa yang mau berbagi nih bayangkan situasinya jadi ini murid perempuan di lapangan sebelah laki-laki di lapangan sebelahnya lagi ada yang mau memberikan elaborasinya atau pengalamannya kakak-kakak tentang kasus ini kalau tidak ada kak Rodiana bisa berbagi kak Rodiana kira-kira dengan kasus ini kak Rodiana kak Rodiana kalau bisa dulu halo kak Rodiana kak izin off-camp soalnya banyak gangguan kalau menurut saya bagaimana respon terhadap siswa perempuan yang dilahu menurut saya saya sebagai guru lebih ke memotivasi anak-anak perempuan bahwa sepak bola itu bisa dimainkan oleh perempuan juga selain itu proses pembelajarannya juga mungkin pak dimodifikasi gitu pak aturannya kemudian gawangnya yang tadinya satu menjadi empat yang tadinya dua menjadi empat gitu pak lebih ke memotivasi siswa siswinya pak kemudian aturannya disederhanakan mungkin seperti itu pak oke terima kasih pak Rodiana ya memotivasi dan juga memotivasi ya memotivasi siswinya memotivasi permainannya lalu kenapa pak Rodiana berespon seperti itu pertanyaan berikutnya kenapa berespon seperti itu silahkan Pak Rodiana dilanjutkan menurut hasil pengamatan gitu pak iya setelah kalau ketika bermain ya anak-anak itu kelihatannya senang gitu pak walaupun pada awalnya siswa perempuan itu menolak ya pak iya 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 oke jadi apa artinya respon siswa dengan priaku di awal itu bisa dilupakan dengan proses belajaran yang menarik itu 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 kak Rodiana ya dengan settingan yang dibuat oleh kak Rodiana selain memotivasi memberikan settingan ya halo kak Rodiana jelas suaranya masih terputus-putus pak oke settingan modifikasi aturan yang kak Rodiana buat membuat apa namanya pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan gitu kak Rodiana ya ya betul kak oke terima kasih kak Rodiana kakak-kakak yang lain apa ada yang mau menanggapi atau menambahkan terhadap situasi ini enggak kakak-kakak yang lain oke kalau tidak mungkin apa yang disampaikan kak Rodiana tadi cukup mewakili ya kakak-kakak ini masih ada diskusi kita nanti tenang semua bakal kembali ngobrol kita lanjutkan oke lalu mengapa mengapa guru PJOKA perlu memiliki kepentaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran ada yang mau menyampaikan kira-kira mengapa guru PJOKA perlu memiliki kepentaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran silahkan kakak-kakak siapa yang mau menyampaikan hasil temuannya yang sudah membaca LMS atau hanya dari pengalamannya kira-kira mengapa nih kita harus terhadap isu sosial dalam proses pembelajaran adakah kakak-kakak kami silahkan kami kufu-kufu kita nih bukan kufu-kufu kita kami ya ya izin kakak-kak semuanya mungkin pertanyaan izin menjawab pertanyaannya ini mengapa guru PJOKA perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran menurut saya kenapa guru PJOKA itu perlu peka terhadap proses pembelajarannya karena itu adalah untuk stimulus merefleksi kita juga proses dari merefleksi hasil pembelajaran itu kalau kita tidak peka bagaimana kita akan merefleksi setiap pembelajaran apa kekurangannya apa kelebihannya lalu apakah kita akan mengetahui minat dan bakat anak kalau kita tidak peka terhadap siswa kita sendiri mungkin itu dari saya terima kasih terima kasih kak jadi peka secara umum ya kak sehingga kita bisa merefleksi lanjut itu kak adit silahkan kak adit semuanya menurahim izin menambahkan tadi yang disampaikan oleh bu Mei kenapa guru PJOKA perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial karena melihat dari dua kasus yang tadi disampaikan di awal ketika ada siswa akan dikutsertakan dengan pembelajaran aerobik siswa laki-laki bilang hu ketika diberikan materi sepak bola siswa yang perempuan bilang hu supaya ketika kita memiliki kepekaan terhadap isu sosial ini kita dapat memperhatikan kebutuhan peserta didik serta minat dan bakatnya itu bisa kita lihat dimana materi yang akan kita sampaikan ini akan cocok terhadap peserta didik supaya tidak terjadi kesenjangan seperti tadi ada siswa perempuan yang tidak mau belajar sepak bola ada siswa laki-laki yang tidak mau belajar aerobik nah dalam proses memiliki kepekaan ini guru PJOKA dapat melihat bahwa siswa ini akan lebih minat terhadap pembelajaran apa yang akan kita sampaikan mungkin seperti itu terima kasih terima kasih jadi semacam assessment terhadap apa namanya terhadap siswa kita jadi assessment diagnostik juga untuk melihat minat makin-makin siswa kita menurut Pak Adit oke kakak-kakak yang masih ada yang mau menambahkan kenapa kita harus terhadap sosial dalam proses pembelajaran PJOKA ada yang lain kakak-kakak kakak kakak agung sepertinya barangkali kakak kakak memberikan apa pemahamannya terhadap mengapa guru PJOKA harus terhadap sosial kakak kakak oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh izin kak mungkin tidak kurang lebih hampir sama seperti yang dijelaskan oleh kak Adit sama kami gitu ya jadi guru PJOKA ya perlu memiliki pekaan terhadap isu sosial yang mungkin mana muncul dalam proses pembelajarannya karena beberapa alasan mungkin ya beberapa alasan yang penting terkait dengan menciptakan lingkungan gitu ya bukan belajar yang inklusif adil dan mendukung gitu ya nah jadi selanjutnya mungkin tidak hanya guru PJOKA yang harus pakai itu mungkin yang mungkin itu tanggung jawab bersama gitu seperti itu terima kasih terima kasih kak kak Agung ya untuk menunjang pendidikan yang inklusi ya kak Agung ya dan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab guru PJOKA menurut kak Agung oke lanjut kak Rodiana silahkan kak Rodiana mengapa guru PJOKA perlu memiliki kepekaan terhadap sosial menurut saya pak dalam pembelajaran PJOKA itu oke nge-lag nge-lag kak Rodiana dalam pembelajaran PJOKA itu gimana halo kak Rodiana diulang kak dalam pembelajaran PJOKA di dalam ya tidak ada laki-laki tidak ada perempuan jadi mengajarkan siswa-siswi itu tentang kesetaraan gender gitu pak bahwa contoh sepak bola itu tidak tidak hanya laki-laki gitu jadi perempuan juga bisa oke terima kasih Kak Rodiana jadi salah satu isu sosial yang sering muncul dalam pembelajaran PJOKA adalah isu gender ya kakak kadang secara tidak langsung kita pun mencret stereotipkan gender kepada siswa-siswi kita misalnya nah orang semanehmat bisa lompat juga awww ke laki-laki sementara di situ ada perempuan juga di kelasnya artinya kadang kita tidak sadari ya kakak itu salah satu isu sosial yang muncul adalah ketidaksetaraan gender oke kakak yang lain apakah masih ada kakak itu juga isu sosial ya kakak kesetaraan gender juga isu sosial ada lagi kakak oke kak perdian silahkan baik kak paling ada suaranya kak ada jelas paling isu sosial yang terjadi di pembelajaran saya itu ketika pembagian kelompok gitu kak terkadang siswa itu mengambil kelompok itu membeda-bedakan temannya karena mengejek gitu ini kamu gak bisa lari gak bisa apa gitu nah jadi adanya terhadap kepekaan sosial ini bisa mengatasi hal-hal seperti itu gitu supaya pembelajaran PJOK itu bisa tercapai seadilnya gitu kepada seluruh peserta terima kasih kak perdianta jadi kak yang diangkat oleh kak perdianta itu adalah isu eksklusifitas ya kak bahwa PJOK itu hanya untuk anak-anak tentu yang atletiknya bagus jadi apa seolah-olah PJOK ini eksklusif untuk golongan tertentu kelompok ini hanya boleh untuk golongan tertentu itu ya kak apa namanya salah satu isu sosial juga kalau boleh saya rangkum kak kenapa kita harus terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran PJOK bahwa dalam pembelajaran PJOK ini interaksi sosial siswa hampir mirip dengan interaksi sosial di lingkungan kehidupan sehari-hari sehingga ketika kita terhadap itu kita bisa mengarahkan siswa-siswi kita ini lebih ke arah yang baik sehingga di kehidupan sehari-harinya pun terbawa gitu kak bahwa ya kita harus mendukung keseluruhan gender bahwa kita juga dalam bermain harus inklusi semua terbawa ada teman mengerti perbedaan bahwa ada teman kita yang kencang larinya ada yang pelan larinya tapi semua ikut bermain bergembira itu apa namanya salah satu pentingnya kenapa kita harus terhadap isu sosial khususnya dalam proses pembelajaran PJOK kita lanjutkan kakak-kakak nah ini pentingnya terhadap isu sosial adalah perbedaan individu atau individual difference adalah sebuah keniscayaan yang akan ditemukan pada peserta didik dalam proses pembelajaran maka proses pendidikan harus mampu mengakomodir segala jenis perbedaan dalam sistem yang relatif terbuka atau inklusif jadi ini ya apa namanya mengakomodir berbagai macam perbedaan kita lanjutkan selain itu juga pentingnya terhadap isu sosial elemen sosial yang beragam dan melekat pada diri peserta didik dapat menjadi pemicu munculnya isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK saya ulang ya kalimatnya elemen sosial yang beragam dan melekat pada diri peserta didik dapat menjadi pemicu munculnya isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK maka guru perlu melatih kepertaan untuk menganalisi situasi dan mengarahkan agar proses pembelajaran tetap efektif dan bermakna bagi peserta didik nah ini elemen sosial yang beragam ini biasanya bawaan dari lingkungannya ya kakak-kakak dan biasanya dalam pelajaran PJOK itu jelas terlihat beda dengan pembelajaran lainnya jika di dalam kelas di PJOK itu intaksi sosialnya akan sering terjadi dalam proses pembelajaran kita lanjutkan lalu 10 menit ke depan kita akan menjawab tentang apa ini apa isu-isu sosial oke apa isu-isu sosial nah kita akan menganalisis fakta yang ada mulai dari sini untuk menjawab apa isu sosial apa saja yang mungkin muncul dalam lingkung pembelajaran PJOK oke silahkan mencermati fakta-fakta yang mungkin terjadi dalam lingkung pembelajaran PJOK tuliskan di kolom chat mengenai isu sosial apa saja yang muncul dalam fakta tersebut kita nanti teknisnya kita satu per satu soal ya kakak-kakak kakak-kakak cuma cukup menuliskan saja apa namanya isu sosial yang muncul dalam kasusnya oke ini kita coba mulai dari nomor satu ini salah satu murid yang memiliki berat badan berlebih tidak mau melakukan senam role depan dan belakang di depan murid-murid lainnya kira-kira isu sosial apa yang muncul di sini kakak-kakak nomor satu langsung nomor satu dan isu sosialnya jawab ya kakak-kakak ini kita coba menganalisis isu sosial dalam pelajaran silahkan jawabannya di kolom chat kakak-kakak nomor satu sudah ada yang mencoba menjawab kira-kira isu apa yang muncul murid-murid yang memiliki berat badan berlebih tidak mau melakukan senam role depan senam role depan dan role belakang di depan murid-murid lainnya isu apa yang muncul oke rentan terjadi bullying kak Rodiana yang lain body shaming oke kak May karena malu terhadap kondisi fisiknya dan takut dipermalukan atau diejek teman oke kak Jimmy isu gender oke ada lagi yang lain kakak-kakak kak Agung malu tidak ada yang takut ada yang membuli perbedaan fisik dan keterampilan oke eksklusifitas kak Dikdik ya bahwa hanya orang-orang tentu yang bisa saya tidak mampu karena kondisi saya seperti ini oke jadi eksklusif kak Dikdik ada lagi yang lain oke silahkan kak Fendi dianggap sulit kak Fendi dan kak Offerweight sehingga tidak saya diri karena Offerweight nya tadi oke ada lagi kakak-kakak jika tidak ada ini apakah ada jawabannya tidak ada kakak ya jadi di dalam apa penduan modul ini bahwa nomor 1 kakak-kakak ini isunya adalah nah kalau kak Wildan fisik dan geraknya ini hampir sama ini yang paling tepatnya adalah eksklusif kakak-kakak ya bahwa roh depan dan roh belakang itu hanya untuk orang-orang tertentu orang-orang kaya kina gak boleh gitu maksudnya kakak-kakak jadi bahwa ini isu eksklusifitas kakak-kakak ini harus kita redam di kelas kita bagaimana caranya nanti kita akan ketemu nanti di diskusi ya kakak-kakak ini kita hanya coba menganalisis dulu jadi ini jawabannya adalah eksklusifitas lalu nomor dua eksklusifitas dan inklusi juga melibatkan kasusnya eksklusif keampilan gerak yang disampaikan kak Wildan tapi permasalahan bagi kita ini adalah inklusi bagaimana melibatkan kina itu yang harus kita tanamkan dalam pembelajaran kemudian nomor dua kita lanjut ke nomor dua ibu guru nida mengeluhkan ketiadaan guru pendamping selama pelajaran PJOK untuk murid di kelasnya yang memakai kursi roda nah ini ibu nida ini guru PJOK ya mengeluhkan tidak ada guru pendamping oke kakak-kakak kira-kira isu apa nih untuk nomor dua silahkan diketik nomor dua keluhan ibu nida ya disabilitas kak Jimmy yang lain nomor dua tiadanya guru pendamping untuk murid yang memakai kursi roda inklusi dan disabilitas kak UYAT yang lain silahkan kita lihat ini isu apa yang muncul ya kita kita mencoba menganalisis dari dari setiap kasus ini disabilitas inklusi kak Rodiana keterbatasan fisik disabilitas kak Agung inklusi satu dua udah tiga nih yang jawab inklusi kurangnya guru khusus disabilitas yang membandai di setiap satuan pendidikan oke ada lagi Kak Adit sudah Kak Rodiana Kak Agung oke kakak-kakak untuk kasus nomor dua jawaban kemudiannya adalah situasi apa namanya inklusi ya kak-kakak inklusivitas artinya bu guru Nida belum bisa melibatkan si murid yang memakai kursi roda tadi disitu perlu perampilan guru bagaimana membuat apa namanya kelas ini KJOKA ini inklusi bisa diikuti oleh semua peserta didik situasinya punya murid disabilitas tapi isu sosial dalam pembelajarannya adalah isu sosial tentang inklusivitas karena bagaimana si guru melibatkan semua peserta didik dalam proses pembelajarannya jadi jawabannya adalah inklusi ya seperti jawaban Pak Agung Pak Rodiana Pak Uyad oke kita lanjut ke nomor tiga Pak Guru Hadi memberikan motivasi kepada murid dalam permainan sepak bola penang yang kuat kalau mau masukkan bola jangan kayak perempuan kata Pak Guru Hadi kira-kira isu apa yang muncul seperti itu penang yang kuat kalau mau masukkan bola jangan kayak perempuan nomor tiga gender gender Kak Jimmy gender Kak Rodiana gender 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 jelas ya kak-kak ini menstereotipkan si Pak Hadi ini menstereotipkan bahwa perempuan itu lemah gak mampu menendak dengan kuat itu udah jelas ya karena menyebut jangan kayak perempuan itu kadang dulu kita sering ya kita kadang-kadang apa namanya kelepasan gitu tanpa kita sadari bahwa kita secara tidak langsung menstereotipkan bahwa perempuan ini lebih lemah daripada laki-laki oke terima kasih kakak-kak ini udah jelas semuanya ya jenis kelamin atau kesetaraan gender karepi ya kita lanjutkan nomor empat Siska beberapa kali mengoper bola basket kepada Ria temannya yang tuli dengan menggunakan bahasa isarat untuk melakukan shot jadi Siska udah mengoper Ria dia menggunakan bahasa isarat agar dia menembak shooting kira-kira isu apa yang muncul disini kakak-kakak nomor empat bisa mengoper ke Ria lalu dia menggunakan bahasa isarat agar dia melakukan shooting atau shot dalam permainan bola basket mana nih silahkan nomor empat oke kawiat disabilitas yang lain silahkan kajimi disabilitas kakikgal disabilitas kakik inklusi oke kakak-kakak disabilitas kakak-kakak karakter dan moral karepi berkebutuhan berkebutuhan khusus atau disabilitas kakak-kakak inklusi oke kakak-kakak kakak-kakak kembali hampir sama dengan yang sebelumnya ini situasinya siswanya disabilitas itu bukan disabilitas itu real kakak-kakak kenyataannya dia memang disabilitas bukan isu sosial kembali lagi situasi awal situasi realnya ada yang disabilitas ada laki-laki ada perempuan itu bukan isunya tapi yang menjadi isu disini adalah inklusi dan positif kakak-kakak bahwa siska dengan temannya yang disabilitas dia menggunakan bahasa isyarat sudah positif artinya ini pembelajarannya sudah inklusi siska membantu pembelajaran inklusi ini sudah dijawab oleh beberapa orang kami inklusi keagung keadit inklusi ya kakak-kakak jawabannya untuk nomor 4 tapi ini pembelajarannya sudah inklusi sudah melibatkan semua peserta didik kita lanjutkan nomor 5 Pak Guru Doni menanyakan dan memberikan kesempatan kepada murid perempuan dan laki-laki yang mau bergabung dalam satu tim ketika bermain sepak bola oke isu apa yang muncul disini isu gender Kazimi oke yang lain kesetaran gender oh jelas ya karena disini ada laki-laki dan perempuan jadi ini sudah inklusi ya kakak inklusinya sudah kesetaran gendernya sudah gitu jadi Pak Doni tidak membedakan laki-laki sama perempuan dalam proses pembelajarannya oke kita lanjutkan ya kakak ke nomor 6 dia dan Felix diecek oleh teman-temannya karena tidak dapat melakukan gerakan selantai sesuai dengan instruksi guru isu apa yang muncul di nomor 6 dia dan Felix diecek karena tidak dapat melakukan gerakan senam lantai sesuai dengan instruksi guru isu apa yang muncul silahkan kakak-kakak untuk nomor 6 bullying 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 eksklusifitas eksklusifitas bullying bullying ke repki eksklusifitas eksklusifitas sip mayoritas jawabannya adalah eksklusifitas dan bullying ini untuk kakak-kakak untuk situasi situasinya apa teman-temannya melakukan bullying kepada yang bersangkutan tapi isu sosialnya bahwa ke JOK senam lantai ini hanya untuk orang-orang tertentu itu kak jadi isunya adalah eksklusifitas bahwa hanya orang-orang tertentu yang boleh berolahraga gitu sehingga efeknya dia dan Felix dianggap tidak boleh mengikuti senam lantai atau tidak mampu melakukan senam lantai sehingga di bullying bullying itu efeknya efek dari isu eksklusifitas yang terjadi dia dan Felix kena bullying gitu kakak-kakak jadi kasusnya atau isu sosialnya adalah eksklusifitas dalam pembelajaran itu itu apa namanya identifikasinya kakak-kakak mayoritas kakak-kakak sudah bisa melihat mana situasi mana isu sosial dalam pembelajaran tadi ada yang menyinggung karakter ya karakter dan moral untuk kasus bola basket tadi itu karakter positif kadang kita juga menemukan isu sosial karakter ada karakter anak yang pengil itu isu sosial juga yang harus kita kita redam di dalam pembelajaran kita kita lanjutkan ya kakak-kakak oke lalu ini 45 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang ini bagaimana ya bagaimana nanti ada tiga kelompok dengan masing-masing kasusnya sebentar bagaimana bagaimana bersikap sebagai guru PJOK oh ini dulu ternyata maaf bagaimana bersikap sebagai guru PJOK ketika menghadapi berbagai isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK ada yang mau menyampaikan pendapatnya silakan raise hand kakak-kakak bagaimana kita harus bersikap ketika menghadapi berbagai isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK tadi yang muncul tadi ada eksklusivitas inklusivitas isu gender kesetaraan gender isu karakter bagaimana kita harus bersikap kakak-kakak efeknya ada efeknya bullying tadi kak-kak-kak kira-kira ada yang mau berbagi elaborasinya kira-kira bagaimana kita bersikap kalau tidak ada kak kayaan ada kayaan kak Rodiana ini nanti kayaan belakangan kak Rodiana dulu silahkan kak Rodiana izin kak kalau menurut saya sikap saya sebagai guru PJOK lebih memberikan pemahaman kepada siswa-siswi apabila terjadi hal-hal yang bersifat tidak baik pak seperti bullying kemudian memberi pemahaman lagi tentang kesetaraan gender bahwa olahraga itu tidak hanya untuk laki-laki saja perempuan pun bisa melakukannya gitu pak mungkin seperti itu pak terima kasih kak Rodiana jadi memberikan penjelasan atau pemahaman ya kepada siswanya istilahnya mengkampanyikan ya bahwa olahraga itu untuk semua gitu ya ya seperti itu pak terima kasih pak kak Rodiana kayaan kayaan ya izin ya pak isu-isu yang ada dalam proses perempuan di Oka yaitu pak tentang misalkan tentang olahraga dianggap sulit dan tidak menyenangkan nah hal itu bisa terjadi pak karena kurangnya pengetahuan siswa misalkan seperti itu terus isu sosial yang berhubungan dengan kesehatan pak seperti malnutrisi obesitas penyalahgunaan jat seperti itu pak ya bullying dan diskriminasi isu-isu sosialnya pak ya jadi bagaimana kayaan bersikap terhadap situasi-situasi yang tadi kayaan paling saya akan menjelaskan lagi atau menekankan lagi kepada peserta didik agar isu-isu seperti itu tidak akan terjadi misalnya seperti itu pak oke menghimbau mungkin ya menghimbau peserta didik untuk menghindari rahal siap terima kasih kayaan ini kak siap kak pendi ya kak pendi silahkan kak pendi sebelum kagung ya kak pendi dulu ya silahkan kak pendi ya terima kasih mohon izin kakak-kakak mungkin dari pertanyaannya bagaimana bersikap sebagai guru penyokat ketika menghadapi berbagai isu sosial dalam proses pembelajaran yang pertama memahami dulu isu sosial itu sendiri jadi yang tadi yang sudah ada yang gender kemudian yang lainnya ya kemudian yang kedua menjalin komunikasi yang terbuka kemudian memberikan pendidikan anti diskriminasi tadi kan ada tentang bullying ya oke dan menyediakan solusi dan dukungan itu mungkin pak sedikit terima kasih kak pendi jadi mulai dari mengidentifikasi dulu ya yang kita lakukan tadi ini isunya apa nih kalau sudah diidentifikasi baru obatnya apa gitu ya makanya apa obatnya apa gitu ya kak Fendi kurang lebih ini nya apa kalau saya ramping jelasan kak Fendi kak Agung tadi suara silahkan oke bismillah terima kasih kak nanti kesempatannya mungkin kurang lebihnya hampir sama dengan kak Deden ya kita sebagai guru pejokat itu harus bisa memahami gitu ya isu-isu sosial terutama dalam menjalin komunikasi yang terbuka gitu ya terus pendekatan-pendekatan dengan siswanya seperti apa tadi ada bullying terus ada kesetaraan gender juga gitu bagaimana kita harus bisa menyediakan solusinya seperti apa pemahamannya seperti apa dengan cara ini mungkin kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif serta aman bagi semua siswa mungkin seperti itu terima kasih jadi sama dengan kak FND apa masalahnya diidentifikasi dulu ini masalahnya ini obatnya gitu ya kak nanti dalam kita akan menemukan banyak lagi insight terhadap isu-isu sosial ini nah ini kakak diskusi kita dalam 15 menit sepertinya apa nanya bisa lebih dari 15 menit ini nanti tiap kelompok mendapat satu tautan google docs berisi studi kasus nanti tiap kelompok ada studi kasusnya mengenai isu sosial di lingkup pembelajaran PJOK kemudian si google docs dibuat salinan ya kakak-kakak jadi mengeditnya bukan di google docs yang itu gitu nanti disalin ke google docs salah satu perwakilan kakak-kakak saja nanti silahkan share screen di ruangnya sendiri di kelompoknya terus tiap kelompok berdiskusi di bor di 15 menit kemudian menuliskan jawaban dari hasil diskusi di dalam link google docs yang telah disediakan sebelumnya saya akan memberikan membagikan google dokumennya di grup WA kita sebentar sambil apa namanya saya membagi kelompoknya sebentar nanti yang kelompok satu yang di main room ya kelompok dua di bor satu kelompok tiga di bor dua sebentar saya bagi di bor nya itu untuk google doc nya sudah saya kirim di grup kita di grup WA set up oke satu dua tiga tiga empat lima satu dua tiga empat lima bentar bentar ya kelompok tiga lima orang kelompok dua empat orang kelompok satu lima orang silakan yang sudah ada undangan masuk ke bor silakan berangkat ke bor nya masing-masing diskusinya sampai jam delapan lebih 20 ya saya tambahin 20 menit 20 lebih malah ini kalau yang di main room kelompok satu ya pak ya silakan manfaatkan share screen nya bisa satu orang misalnya share screen 1 1 2 3 4 5 yang kombok 1 sudah bisa jalan 2 3 4 2 3 4 5 silakan kakak-kakak selamat berdiskusi siap siap kak adit halo selamat malam kakak-kakak iya siap malam iya kakak-kakak share screen kakak 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 siap aduh sarang kakak 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 iya mau bagaimana situasinya ini oh yang ini yang ini udah ya tadi di yang tadi yang ini udah pada diisi belum pak belum belum hello yuk 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 eh salah yuk habis ini suruh ngisi yang ini pak studi kasus yang situasi dua berarti yang studi kasusnya yang situasi dua iya yang situasi dua ini soalnya ini kak aduh dibaca aja satu itu situasi studi kasusnya dulu open mic aja semuanya ya siap nah untuk situasi yang dua ini terjadi dalam suatu kegiatan pembelajaran PJOK di kelas sembilan Pak Guru Budi mengajarkan keterampilan melempar dan menangkap melalui permainan bola kecil yaitu bola kasti setelah memimpin kegiatan pemanasan kemudian Pak Budi memanggil dua orang yaitu Rudi dan Seto untuk membentuk masing-masing tim terlebih dahulu Rudi dan Seto melakukan tos yang menang kemudian memanggil satu orang untuk menjadi timnya kemudian bergantian dengan yang kalah demikian Rudi dan Seto bergantian memanggil temannya satu persatu bergantian untuk menjadi kelompok sampai semua perserta didik masuk ke dalam tim Seto maupun Rudi setelah itu permainan kasti dimulai dengan terlebih dahulu tim Seto menjadi tim pemukul sementara tim Rudi menjadi tim penjaga untuk pertanyaannya terkait isu eksklusifitas fenomena apa yang mungkin muncul dalam proses pemilihan anggota regu oleh peserta didik Rudi dan Seto yang kedua sebagai guru PJOK yang mengusung visi bahwa PJOK adalah sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat apa yang akan anda lakukan sebagai solusi kemudian kemudian hanya kakak kakak oke berarti dibahas satu-satu dulu ya kak ya satu-satu dulu iya jen jen menyampaikan terlebih dahulu boleh 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 kak Adit boleh kak Adit terkait siap kak Yayat terkait isu eksklusifitas fenomena apa yang mungkin muncul dalam proses pemilihan anggota regu oleh peserta didik Rudy dan Seto jadi di poin di poin A ini akan menurut saya akan ada kecenderungan bahwa ketidakseimbangan antara tim yang terpilih akan ada yang memang anu iu jadi nu alus-alus nu butut-butut karena pemilihan anggota menitanya cara sweet kan tadi bisa jadi si Rudy ini misalkan dalam sweet nanti bunang itu jadi terus milihan anu alus sementara si Seto anu sweet nah elehan kebagian nanti timpannya jadi menurut saya terkait isu eksklusifitas fenomena yang mungkin muncul adalah ketidakseimbangan tim yang didapatkan oleh salah satu kelompok entah itu si Rudy entah itu si Seto gitu kalau menurut saya sama sama Kadit bisa jadi gitu soalnya air sweet makan tetang tuh menang eleh menang eleh bisa jadi menang terus kan salah satu nah jadi bisa terseimbang isu sosialnya tuh paling dari pemilihan tim bergu ya tim bergunya bisa bisa jadi orang yang tidak terpilih itu menjadi tidak merasa percaya diri kayak ah tadi bawaan orang mau goreng misalkan jadi jadi sehingga terabi goreng ya jika abie terdiajakan kuayayan mengbal butut duka kamu masih di anugis terbuka di pase siap sop lanjut untuk jawaban poin A kumaha ayayan dan yang lain ada tambahan lagi enggak untuk poin A untuk poin A Pak Yayan cekap Pak Anuku Pak Adit setuju Kak Apendi gimana Kak Apendi mungkin ada tambahan hampir sami kecenderungan yang dilakukan oleh Rudy dan Seto itu kalau misalnya tadi saya pernah melakukan hal sama seperti ini pernah dilakukan sebelumnya dalam permainan sepak bola dimana si anak ketika sebelumnya yang dipilih regu oleh guru itu di hari berikutnya si anak merasa Pak gadil saya pernah inisiatif yang hampir sama dengan cerita ini ladakan gunting kertas batu diambil dua siswa yang benar-benar dianggap yang ini dua-duanya cukup lah dalam bermain lah kemudian disuruh gunting keratas batu satu kemudian memanggil milih siswa diantara yang belum terpanggil pilih kemudian ini ternyata ketika bermain betul apa yang dikatakan tadi oleh kakak-kakak anak yang terpilih terakhir mereka itu lebih tidak aktif lebih diam tidak perciri dengan kemampuannya jadi apa ya jadi dikatakan si siswa ah udah cicing tidak tidak aktif tidak mengikuti secara aktif kondongnya yang milih yang pertama itu pasti milih mana bagus terus saya dipilih bagus yang akhirnya itu ya itulah mungkin tapi ini kalau diterapkan adil menurut bapak kalau menurut saya ini tidak adil karena kan tos juga gambling yang menang menang terus kini kata adil tadi kecuali misalkan ulas sweet gitu dipilih dua terbaik milihnya sekali ewang namun gitu bisa jadi adil ya itu namun milihnya sekali tetap kecenderungan ketika eh walaupun seperti itu bergantian tetap kecenderungannya memilih teman yang terdekat dengan mereka lain ini selain keterampilannya bagus kedekatan antar kedekatan emosional ya jadi pemilihan sesuai dengan kedekatan emosional gitu oke bisa selesai ya untuk pertanyaan nomor satu kalau pertanyaan nomor dua sebagai guru PJOK yang mengusung tisi bahwa PJOK adalah sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat apa yang anda lakukan sebagai solusi rumah kakadit dari kakadit dulu kalau untuk poin B sepertinya ini kan pertanyaan pemantiknya dari poin A yang tadi bahwa kecenderungan terkait isu eksklusivitas sebetul nama bahwa PJOK itu kan sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat apa yang anda lakukan sebagai solusi karena proses pemilihan anggota tadi ditentukan oleh suite bisa jadi ketidakseimbangan tim maka solusi yang dapat ditawarkan itu adalah guru PJOK yang menentukan kelompok misalkan yang dibentuk gitu karena ya pasti ada keterkaitan antara pertanyaan satu dan dua teh karena sebagai ini ada di garis bawahi bahwa PJOK itu adalah sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat jadi semua perserta lidik berhak mendapatkan pembelajaran yang adil gitu semuanya rata gitu tegur ditulisnya kadet langsung kan direkam sih direkam jawabannya ditulis ditulis berarti tapi tadi dari yang elaborasi udah ada pertanyaan yang ini yang kasus ini Dodi dan Seto terima kasih terima kasih Hai ngapak-ngapak di mending baiknya makan di nanti tulis meskipun kayak di presentasikan tapi di secara tertulis mas secara tertulis di bikin gitu tak gimana kakadit kuabi ditulis tadi teh yang soal nomor yang pertama udah ditulis tadi sokaya yang kesimpulan yang satu hai oke ya jawabannya jawabannya sama Pak Adit ah mencari wabadi mangau sitasnya air eksklusitas teh yang pertama Hai eh KPRD ini yang menulis ya ya Pak Sob Rudy dan saya akan memilih sesuai dengan kedekatan pemilihan emosional izin sosial yang terjadi dalam proses pemilihan yang dikondisi ya pemilihan pemilihan anggota regu oleh Rudy dan Seto itu gitu ya 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 pertama akan mengutamakan kedekatan emosional dan persahabatan senegitu Eta kan eklusifitas nanti memilih teman ya keterampilannya bagus ya keterampilannya bagus keterampilannya bagus dan memiliki kedekatan emosional kedekatan emosional dan persahabatan mungkin kakak-kakak punten tadi terlempar jaringan anak-anak nama lebat kakak terus ayah setengah jam nama lebat Pak Roy mohon kemana wala biar lebih teras oh gitu maulimata wios rakem terasa wios wios nyapa meon kemsok regergan suantana kaya yan poin b poin b poin b poin b sebagai guru pecep memilih kelompoknya secara acak mungkin Pak iya ya yang dipimpin oleh guru pastinya ya Pak iya betul yang dipimpin oleh guru nah sip segitu eh mantap jawaban simpat padat mantap keweknya kupayayan dikembangkan aman ayah kaya yan nanti nanti kelompok isa nama kaya yan nama kaya yan nama kaya yan kaya yan kunungora itu kutaro kutaro nah ya Pak Adit ayah isu sosial kunungora kunungora cina kunungora makarodiana aduh aduh Pak Adit peng peng pangan nama di katinya tina tarang tuh kan ayah anu ayah setengah jam namanya masuk berarti ku etanya nah etanya kayaknya oke saya nip bisa nip Aroy siap Aroy siap 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 at um siap Hai semuanya hari ya Pak eh saat yang hijau di teka maulana aja seorang sama nanya kita mau pasiril Tantor Kadit sanes ketopor Hai kak maulana masyarakat ditopor Oh HP hijauan tersebut Pak pakai dua prakat buat kontrol hasil yuk-yuk sampai jam berapa ya sampai jam 8.20 enam menit lagi ada yang disampaikan kaya-kaya dengit nitri nitri presentasi namat atas ekopap berdilah langsung dikembangkan ah begitu aja semangat pakai ah kamu bisa jadi kamu luar biasa Pak Adi tetapi itu lapat sang Padid 5 menit di Kade ngopi helakayaan kopi helakaya hari ya dia masing-masing ngizin the ya masa atau kelompok satu Oh kekantun di kopinya kaperdi yang bisa ngisi ya ini mah itu untuk nomor satu dari segi pemilihan tos ada positifnya tuh selain negatifnya atau malang no kamar itu ya maksudnya aset best thinking ingat ya menurutnya Terima kasih 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 regu oleh peserta didik Rudy dan Seto. Setelah tadi saya berdiskusi dengan kelompok satu bahwa yang terjadi pada isu sosial ini adalah pemilihan anggota grup yang terjadi dalam proses pemilihan tim. Rudy dan Seto cenderung memilih tim yang keterampilannya bagus dan memiliki kedekatan emosional atau persahabatan. Jadi dengan pemilihan seperti yang tadi dijelaskan dalam situasi ada tos itu sebenarnya ini tidak adil ya menurut kelompok kita sepakat bahwa pemilihan dengan tos itu tidak adil karena bisa menimbulkan kecemburuan sosial seperti kalau misalkan tim kelompok Rudy atau Seto dalam tosnya itu menang terus otomatis dia akan memilih pemain atau temannya yang keterampilannya cenderung lebih bagus dari rekan yang lainnya atau dari segi lain juga bisa memilih dengan kedekatan emosional atau persahabatan. Jadi menurut saya ini sangat tidak cocok ya kita sepakat sangat tidak cocok diterapkan di pembelajaran PJOK karena bisa mengesampingkan keterampilan peserta didik yang lainnya terutama yang kurang bagus dalam keterampilannya. Untuk soal nomor 2 sebagai guru PJOK yang mengusung visi bahwa PBJOK adalah sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat apa yang Anda lakukan sebagai solusi. Sebagai solusinya tadi kita sudah diskusi solusinya itu memilih kelompok secara acak yang dipimpin oleh guru sehingga mendapatkan kelompok yang adil. Ini terjadi di pembelajaran PJOK saya ya kakak-kakak terkadang kalau anak-anak itu cenderung menyuruh kepada gurunya gitu Pak tolong bikinin kelompok Pak tolong bikinin kelompok. Nah dari berbagai kasus itu sudah mewakilkan ya bahwa jadi teman yang lain itu bisa bergabung dengan seadil-adilnya seperti itu. Jadi yang saya terapkan itu dalam solusi mengatasi itu saya tahu kemampuan masing-masing peserta didik dari keterampilan motorik halus, motorik kasar sehingga saya bisa memilih dengan misalkan Januar dengan Regian. Saya sudah tahu kemampuan-kemampuan mereka jadi yang bagus sama yang bagus disuruh suite. Jadi antar pemain itu suite sehingga bisa menjadi perbedaan yang sama-sama kuat gitu setiap kelompoknya. Terus di sini ada visi bahwa PJOK adalah sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat. Nah dengan visi begitu maka apa yang telah saya sampaikan kepada murid itu berhak mendapatkan hidup sehat gitu bergerak seadil-adilnya terhadap peserta lain. Berhak mengikuti permainan atau pembelajaran dengan sama-sama gitu tanpa membeda-bedakan keterampilannya. Seperti itu kakak-kakak mungkin ada tambahan dari yang lain atau boleh ada kritiknya boleh kakak-kakak silakan. Silakan kakak-kakak ada tanya jawab ya 5 menit jadi 30 menit satu kelompoknya. Eh 10 menit satu kelompoknya silakan. Silakan kakak-kakak ada waktu 5 menit untuk tanya jawab ya. Dipandu oleh kelompok satu silakan kakak-kakak saya dilanjutkan untuk memandu tanya jawab terhadap situasi tadi. Oke silakan kakak-kakak dari kelompok yang lain apabila ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan mari kita diskusi bareng-bareng sama-sama. Terima kasih telah menonton. Oke gimana kakak-kakak? Apakah ada? Sudah jempol dari kakak-kakak. Jadi kakak-kakak apa yang disampaikan oleh kelompok satu bahwasannya cara memilih kelompok ada yang lebih adil ya kakak-kakak tidak seperti yang disentuhkan oleh situasi tadi. bagaimana kita menemukan situasi kelas kita yang ideal untuk pengembangan kebugaran atau kesadaran bergerak sepanjang hayat tadi sehingga isu-isu eksklusifitas bahwa golongan-golongan tertentu saja yang kelompok saya atau merasa ada temannya yang merasa tidak ah saya mah pangbutut nak jadi terakhir wai dan lain-lain ya kakak-kakak. Itu sudah jelas-jelasan oleh kelompok satu. Sekali lagi banyak cara untuk membagi kelompok tidak harus seperti itu. Sehingga mengakibatkan sebagian anak atau beberapa anak menjadi tersisihkan dari kegiatan BGOK ini. Terima kasih kelompok satu ya. Kita lanjut ke kelompok dua kakak-kak silakan nanti presentasinya lima menit tanya-jawabnya lima menit kakak-kak silakan kelompok dua. Terima kasih. Ijin kakak apakah sudah tampil? Sudah, sudah, sudah. Oke, Pak Dikdik, Mangga, Bila, Demi. Sudah, Pak Agung. Pakai Pak Agung. Ijin kakak semua Pak Dikdik, Pak Dikdik, Saudayana. Ijin pangginkan. Di sini kan situasinya, dalam sebuah kelas terdapat dua orang penyendang disabilitas yang satu menggunakan kursi roda, sementara yang satu lagi mengalami amputasi pada langan kanan karena kecelakaan. Ini seandainya Bapak Ibu yang bertugas mengampu pembelajaran di kelas itu, langkah apa yang Anda lakukan? Di sini pertanyaannya yang pertama, sebagai guru PJOK yang mengusung pendekatan individual dalam paradigma inklusifitas, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi peserta didik dengan disabilitas? Yang kedua, yaitu bagaimana bentuk penilaian yang akan Anda lakukan dan sesuaikan dengan mengakomodir kebutuhan seluruh peserta didik? Di sini, tadi saya dan kakak semuanya berdiskusi, mungkin timbulah jawaban seperti ini. Yang pertama, mungkin kita sebagai guru PJOK itu harus mengusung pendekatan individual dengan paradigma inklusifitas. Nah, penting untuk memastikan bahwa peserta didik ini dengan disabilitas merasa diterima dan memiliki kesempatan setara dengan fiswa yang lainnya. Yaitu untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Sebagai contohnya, yaitu di sini identifikasi kebutuhan dan kemampuan individu. Jadi, setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, terutama di sana kan tadi ada yang menggunakan kursi roda dan tangannya yang diambutasi. Nah, jadi tergantung pada jenis disabilitasnya, tadi kan udah dijelaskan juga. Maka dari itu, langkah yang pertama adalah memahami secara menyeluruh kemampuannya seperti apa, keterbatasannya seperti apa, dan potensi mereka itu seperti apa. Jadi, kita dapat bekerja sama dengan orang tua, konselor, dan sekolah, atau tenaga ahli untuk mendapatkan rawasan lebih mendalam tergait kebutuhan peserta didik tersebut. Yang keduanya, di sini poin keduanya adalah, yaitu kita sebagai guru harus bisa memodifikasi kegiatan dan peralatan gitu, Pak. Terutama tadi kan ada yang menggunakan kursi roda, terus tangannya yang ada yang diambutasi. Tadi kita sudah berdiskusi. Jadi, sesuai dengan kegiatan PJOK, agar dapat diikuti oleh semua peserta, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, contohnya memodifikasi gitu, memodifikasi media pembelajaran. Di sini kita bisa mengidentifikasi dulu kegiatan fisiknya, misalnya jika ada siswa yang menggunakan kursi roda, tadi menggunakan kursi roda kan, jadi harus memodifikasi permainan bola, misalkan memodifikasi bola dengan ukuran lapangan, memodifikasi bola dengan ukuran lapangan yang lebih kecil lagi gitu. Atau menyelesaikan aturan-aturan agar mereka juga bisa berpartisipasi aktif. Kaliannya di sini ada peralatannya, gunakan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan fiswa akal. Tadi kata kakak yang diskusi mungkin jika menggunakan bola, bolanya bisa menggunakan bola plastik atau menggunakan balon. Seperti itu. Yang keduanya di sini akan ada penilaian. Kaliannya yaitu kita sebagai guru PJOK juga harus penting menggunakan bentuk penilaian yang beragam gitu, dan inklusif. Kenapa gitu? Agar dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik dengan baik. Dari penilaian kognitifnya atau teorinya, misalkan karena keterbatasan fisiknya, bisa melakukan tesnya menggunakan tes tertulis ataupun lisan. Atau bisa juga dengan presentasi gitu. Lalu terus yang keduanya adalah penilaian fisikomotornya atau keterampilannya. Nah, keterampilannya praktiknya yaitu melakukan uji coba langsung terhadap teknik dasar olahraga tertentu. Misalnya lempar tanggap bola, menggunakan bola yang dibundifikasi. Tadi karena misalkan tadi menggunakan kursi roda, terus ada yang tahan kanannya di amputasi bisa menggunakan bola modifikasi, bisa menggunakan bola yang lebih ringan, misalkan menggunakan bola plastik seperti itu. Terus ada penilaian sikapnya dari pengamatan sikap dan disiplin. Jadi penilaiannya sikapnya seperti sportifitasnya, terus disiplinnya seperti apa, tanggung jawabnya mereka seperti apa, dan kerjasama timnya dalam kegiatan olahraga apakah baik atau tidak. Terus ada penilaian berdiferensiasi, yaitu penyesuaian keterampilan fisiknya. Untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan fisik, memberikan modifikasi kegiatan agar tetap bisa terlibat gitu. Misalnya memberikan bola yang lebih ringan atau menggunakan teknik yang lebih mudah dijangkau. Mungkin tadi hasil diskusinya seperti itu, harga semua, barangkali ada tambahan atau masukan buat kelompok kita. Terima kasih. Kak Dikdik, mohon maaf, saya mendahului Kak Dikdik. Dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin penyampaian seperti itu, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, saya kembalikan ke Kakak. Kakak, aku nanti buka saja sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau bertanya atau apa, menyampaikan. Sudah mengacungkan tangan, barangkali ada yang mau disampaikan. Atau mau menambahkan... Ijin mau bertanya, Pak Agung. Ijin mau bertanya, Pak Agung. Apakah dengan keterlibatannya siswa disabilitas, akan menghambat proses pembelajaran yang lain enggak, Pak Agung? Berikan pendapat dari kelompok Pak Agung, seperti itu. Oke, barangkali dari yang lain dulu. Kak Dikdik, barangkali. Atau Pak Wildan, Pak Repeki. Pak Dikdik, barangkali. Mau menjawab? Maaf, Pak Agung. Oke. Jadi, menurut pandangan, karena saya belum mengalami secara langsung dari keterlibatan siswa disabilitas ini, tetapi saya pernah observasi, Pak, salah satu yang sekolah yang ada disabilitasnya, terutama di daerah Sumedan itu, pasti mengalami kesulitan atau istilahnya atau hambatan. Pasti ada hambatannya. Karena kalau misalkan dengan faktanya seperti ini, menggunakan kursi roda, terus tangannya ada yang diamutasi, mungkin ini butuh pendamping khusus. Kita tidak akan terlalu kesulitan mungkin, tetapi hambatan itu pasti ada. Seperti itu, Pak Perdi. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Agung. Barangkali dari yang lain ada yang mau menambahkan atau mau bertanya lagi, silakan waktu dan tempat itu. Tampaknya cukup, Pak Agung. Terima kasih, Pak Agung. Jadi, apa yang disampaikan oleh kelompok dua tadi, dengan memodifikasi peralatan, peraturan setimilkan rupa, sehingga yang bersangkutan, yang disabilitas tadi merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran, merasa dia bagian dari kelas ini. Itu yang paling penting, ya, Kak. Jangan sampai siswa-siswa yang disabilitas merasa tersisihkan. Memang idealnya kita harus memiliki guru pendamping, namun di situasi tertentu, anggaplah jika di sekolah kita, gitu. Itu sama sekali untuk saat ini, tampaknya belum memungkinkan, ya, Kak, untuk mendapatkan guru pendamping, sepertinya. Jadi, disitulah kita harus bijak, harus kreatif, segala macam, memodifikasi, dan lain-lain. Dan juga, dalam hal penilaian, kita juga harus adil. Dan juga berikan pengertian kepada teman-temannya yang normal, gitu. Kenapa? Karena tanpa pengertian tersebut, nanti yang normal akan berasal, saya tahu, mengenai penilaian yang sekiat, nah, itu sangat berisiko, ya, Kak, kalau kita tidak memberikan perjelasan yang jelas, bahkan ke orang tuanya juga, gitu, Kak, itu, apa, ya, itu sosial yang patut menjadi perhatian khusus jika terjadi di sekolah kita, atau di kelas kita. Terima kasih, Pak Agung, dan kelompok duanya. Ya, sama-sama, Pak. Silakan, kelompok tiga, lanjut. Lima menit, presentasi, lima menit, tanya-jawab. Kelompok tiga. Nanti tanya-jawabnya langsung dipandu sekalian, ya, oleh kelompok tiga, ya. Terima kasih. Mengapa, Pak Jimmy? Siap, kami, mengaku, Kak Wiat. Oke, antinya. Oke. Kami, agak dibawahin kami. Oke, terima kasih, Kakak-kakak semuanya. Saya mewakili dari kelompok tiga, tadi sudah berdiskusi, ya, tentang adil genre dalam PJOKA. Situasi ke satu, dalam sebuah pembelajaran pendidikan jasmani, di kelas delapan berisi 35 peserta didik yang terdiri dari 15 peserta didik putri dan 20 orang peserta didik putra. Materi yang disajikan oleh guru pada waktu itu adalah sepak bola. Pemain dibagi menjadi dua kelompok setelah melalui berbagai rangkaian pembelajaran. Maka, mereka bermain. Ya, kami tolong kebawahin. Dan, demi menjaga, demi menjaga kestaraan jenar, maka guru memainkan dua kelompok yang berisi peserta didik putra dan putri tersebut dalam satu kali kesempatan bermain bersama. Pertanyaannya, yang A itu terkait isu kesetaraan gender, fenomena apa yang mungkin muncul dalam proses pemberajaran terkait keputusan guru dalam pembagian peserta didik laki-laki dan perempuan. Dan yang B, sebagai guru PJOKA yang mengusung konsep adil dan gender, apa yang akan Anda lakukan sebagai solusi? Ini menurut tadi hasil diskusi kami, yaitu jawabannya, yang A itu, siswa putra umumnya memiliki kekuatan fisik yang lebih besar. Hal ini berpotensi membuat perserta didik putri terasa terintimidasi dan kurang percaya diri untuk berperan aktif. Namun, fenomena ini juga menutup kemungkinan dalam meningkatkan rasa percaya diri pada siswa putri karena mereka dilibatkan dalam pembelajaran. Dan, yang B, membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan memodifikasi permainan dan mengubah peraturan, misalnya, dengan permainan sepak bola. Tim tetap digabung antara perempuan dan laki-laki. Lalu, dibuat peraturan siswa laki-laki tidak boleh mengambil atau merebut bola apabila bola berada di perempuan dan sebaliknya. dari pertanyaan yang A. Nah, siswa putra ini umumnya kan memiliki kekuatan fisik yang lebih besar dibandingkan peserta didik putri. Tapi kan agar tidak merasa terintimidasi peserta putri dan kurang percaya diri, maka kita membuat melibatkan juga pembelajaran hal itu antara putra dan putri tanpa membedakan gender. Seperti itu, Kak. Dan yang yang B, kita membuat kesepakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan dan kita memodifikasi dulu permainannya seperti gimana dan mengubah peraturannya agar semua itu terlibat antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami, Kak. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ingin bertanya, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Kak. Ya, Mangga. Cukup, Kak Dibi. Mantap lah. Bagaimana-bagaimana kita aja kita badai di beresan. kalau lihat pilihnya gitu di sana. Kak Raya, Kak Raya. aku mau itu pilihnya. Terima kasih. Sampai setakat ya semua dengan kelompoknya Kak Jimmy, kelompok 3 bahwa apa namanya kita harus mengikis perbedaan gender tapi kita bertanggung jawab terhadap selamatan di spasisi kita. bagaimana caranya si perempuan tetap merasa dianggap yang lemah. Tapi kita harus menjaga keselamatan mereka. Itu kan ininya itu apa yang dilakukan oleh kelompok 3 tadi ya sangat baik saya kira dengan memodifikasi aturan itu hanya salah satu contoh modifikasi yang bisa kita lakukan dengan membuat aturan kalau siswa perempuan yang menguasai bola tidak boleh direbut oleh laki-laki sangat bagus banyak yang lain modifikasi lainnya misalnya masing-masing siswa dikotakin lingkaran tidak boleh keluar dari lingkarannya atau misalnya setiap yang laki-laki memegang bola satu dua orang yang ketiganya harus ke perempuan dan lain-lain itu bisa kita modifikasi sesuai dengan suasana kelas mungkin untuk kelas-kelas besar kita bisa melibatkan anak-anak dalam menentukan aturan itu itu kita sudah memberikan keberpihakan kepada peserta didik semakin memberikan keberpihakan kepada peserta didik itu hal-hal yang bisa kita katakan dalam konteks jika misalnya permainan sepak bola tidak hanya di sepak bola masih banyak di permainan-permainan lainnya atau di materi-materi lainnya kita bisa menerapkan modifikasi-modifikasi itu untuk menghindari isu-isu sosial yang akan muncul dalam proses pembelajaran pejokah oke terima kasih kakak-kakak kelompok satu dan dua dan juga tiga tentang apa namanya analisis isu-isu sosial dalam pembelajaran kita masih ada sekitar berapa menit 30 menit ke depan kakak-kakak ada yang masih perlu kita bahas sama-sama kita lihat lagi saya akan membagikan layar oke masih belum muncul ini yang tadi ini masih yang tadi oh ini di mana ini harusnya kita di jumpboard teman-teman kita semua kesulitan dengan jumpboard ini kakak-kakak kita merefleksikan nanti di jumpboard ya di mana posisi kita eh bukan di jumpboard di google slide ya di mana posisi kita menghadapi isu sosial dalam proses pembelajaran pejokal lalu ada ada tiga pertanyaan sorry satu ini sudah ada di google slide-nya ya pertanyaannya kakak kita tidak menuliskan di sticky note tapi menuliskan langsung di google slide-nya ya ini dulu saya akan bagikan google slide-nya di grup WA sebentar semangka kakak-kakak sekalian untuk mengisi google slide seperti biasa diisi di nama masing-masing ya kalau ada yang kesulitan langsung saja open mic kakak-kakak kepada yang bermasalah atau kesulitan masuk langsung open mic pertanyaan pertamanya setelah mempelajari modul 1.4 isu sosial apa yang ternyata seringkali muncul di kelas anda yang kedua kebiasaan apa yang terjadi di daerah anda sehingga isu sosial itu terap muncul di kelas anda ini biasanya menyangkut kebiasaan atau kebudayaan lokal yang ketiga apa yang bisa anda lakukan secara pribadi untuk menghadapi isu sosial tersebut ini bisa satu isu bisa dua isu atau tiga isu yang sering muncul di daerah kita masing-masing atau di sekolah kita masing-masing seperti contoh dulu saya mengajar di Sapan ya itu isu sosial yang sering saya lihat itu karakter kenapa karena anak-anak banyak yang apa namanya menjadi pemain kuda lumping nah itu karakternya arahnya ya sederung kasar ini di daerah kakak masing-masing perjakan berbeda ini sudah ada yang mulai menjawab nita adit isu sosial yang sering muncul adalah eksklusivitas kak Agung sedang mengetik kak Ferdian sah isu sosial yang sering muncul adalah isu belum masih mengetik kak Sofian masih mengetik kak Digdik eksklusivitas kak Jimmy masih mengetik kak Yayan belum kak Wildan belum kak Uyat isu gender ini bisa dua bisa tiga isu atau bisa satu kak ini kita ambil yang paling sering munculnya atau yang biasa terjadi atau pernah terjadi bolehlah parodiana isu eksklusivitas kak May yang sering muncul eksklusivitas karakter dan isu gender kak Iqbal isu persoalan gender persoalan gender burying kak May kak May lingkungan sekolahnya yang keras dan kasar kak 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 wildan belum mengetik kak Yayan isu gender kak jimi pengalaman isu sosial yang pernah dihadapi yaitu kesetaraan gender yang saya lihat adalah sajang pelajaran larga ada siswa perempuan masih mengetik kadidik eksklusivitas masih mengetik ok kak kak sofian eksklusivitas dan karakter sekolahnya banyak masih mengetik ok kak perjansah isu olahraga dianggap sulit ini terjadi dalam perempuan yang kurang pengetahuan ok kak refki isu gender siswa yang kurang terampil atau berbeda sering jadi sasaran bullying juga terjadi ketika siswa tidak diterima dalam kelompok alasan fisik kemudian ada persepsi bahwa anak laki-laki lebih baik dalam olahraga sehingga anak perempuan dipandang sebelah mata dalam akun siswa kak agung kesetaraan gender dan inklusivitas maksudnya masih mengetik kak pendi isu gender isu eksklusivitas ini kak kak adit dia eksklusivitas dan gender dimana banyak siswa yang selalu merasa lebih baik diantara yang lainnya dalam melakukan satu jenis gerakan kemudian siswa seringkali tidak ingin dijadikan kelompok dengan teman yang memiliki kekurangan dalam keterampilannya isu sosial ini muncul karena lingkungan pola tempat saya mengajar siswa siswi masih mengetik repi siswi gender siswa yang kurang terampil atau berbeda sering menjadi sasaran bullying juga ketika siswa tertentu tidak terima dalam kelompok karena alasan PC ada persepsi bahwa anak laki-laki lebih baik dalam olahraga sehingga anak perempuan dipandang sebelah mata dalam aktivitas siswa oleh siswa laki-laki nah kak repi melakukan memberikan pendidikan karakter kepada siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan sportivitas dan kesataraan dalam aktivitas olahraga kak perlian sah masih mengetik nah ini kak sopian nomor duanya isunya eksklusivitas dan karakter karena di lingkungan sekolah kak sopian ini banyak siswa dengan latar belakang yang berbeda mulai dari berbeda agama tempat tinggal dan banyak juga siswa yang merasa dirinya paling bisa menjadikan siswa tersebut menjadi otoriter sering mengatur teman-temannya di kak sopian kak sopian memberikan pengertian tentang perbedaan kak dik dik isunya eksklusivitas siswa yang badannya gemuk menjadi kurang terampil jadi siswa tersebut bukan minder apabila disuruh melakukan gerakan mencoba ini masih mengetik nomor duanya kak kak jemi pengalaman isu sosial kestataraan gender yang saya lihat adalah pelajaran olahraga ada siswa perempuan yang ingin mengikuti permainan sepak bola yang diajarkan namun beberapa siswa laki-laki meragukan kemampuan siswa perempuan tersebut dengan cara berkomentar yang meremehkan siswa perempuan tersebut solusinya mendorong siswa berpartisipasi dalam setiap kegiatan tanpa memandang gender memberikan lebih banyak kegiatan olahraga perempuan untuk meningkatkan minat dan partisi pasi siswa perempuan masih mengetik kak yayan juga masih mengetik kak wildan belum bisa masuk kak wildan kak wildan masih ada di ruangan lagi ngetik pak cuman mungkin tidak muncul ya di bawah ya oke belum mungkin lanjut kak laki-laki oke kak wildan masih mengetik kak kuyat ini sudah selesai sampai nomor 3 isu gender isu gender perbedaan ekonomi kebiasaan yang mengacu ke tingkat ekonomi yang tinggi sehingga akan ada kelompok-kelompok yang berdasarkan kepada tingkat ekonomi kita sebagai guru harus bisa memberikan pemahaman terhadap peserta didik karena dalam satu sekolah ataupun pembelajaran tidak ada yang dibedakan oke kak wiat kak rudiana juga sudah sampai nomor 3 kalau masih mengetik nomor 3 kalau masih mengetik nomor 3 masih mengetik juga nomor 3 nya baik baru nomor 3 nya juga masih mengetik ini kak wiat ya yang sudah selesai ya sopian yang memberikan pengertian tentang perbedaan sikap seperti kita dalam olahraga diharapkan di hidupan hari-hari dan mencoba dengan metode pembelajaran yang memberikan pengertaan tentang materi disampaikan berikan motivasi terhadap siswa yang berasal menjadi olahraga kita membentuk kelompok yang terampilannya kurang dengan diberikan langkah-langkah intertags ketika baru pelajari materi olahraga tersebut oke kak berdian sah terakhir dan berkollaborasi siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan sportivitas dan kesetaraan dalam aktivitas olahraga juga memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang kemampuan fisik atau latar belakang sosial siswa juga dapat berpartisipasi dalam aktivitas PJOK ini bisa dicapai dengan memodifikasi aktivitas atau membuat aturan yang mendorong kolaborasi dan kerjasama ini kak Kak Adit tidak muncul jawabannya jadi berubah ya Pak kenapa jadi enggak ada ya kak tadi jawabannya loading 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 tapi udah selesai sama jadi enggak ada jadi hilang samin wabig tak ya hilang itu Pak Wildan jadi ada ya ini punya yang sering muncul ya halo abig wabig wabig nungkul Hai haru abis umpun bilin-bilin wabidi sakuanku sangat-saya juga hilangnya ya ayo nasa daya nama supporter penuh sebentar sebentar ayo sari akur sara hianang eh Pak Wildan Pak Wildan tadi tadi kaya bangga Pak Wildan presentasi Alhamdulillah mari kita menghilang ini berapa kasus baru ini kak tadi abis abis-abis muncul tadi Pak Wildan ayahnya ngungguin ayah sebelumnya juga mana itu kami kami sebagai contoh sebagai contoh saat berikirang apa nggak Pak Wildan di haduran bangga Pak Wildan Pak Wildan saya pul-bat semuanya kemudian di pengkar Pak Wildan bangga Pak Wildan kebayun abis-abis sistem kalau secara ini tadi sebentar saya lihat di isu gender dan isu eksklusivitas ya kakak nah tadi yang punya kak Wiat tadi sudah selesai boleh kak Wiat sedikit diberikan penjelasan karena saya lihat isunya gender tapi latar belakangnya karena ekonomi apakah ekonominya itu yang laki-laki lelenggar itu sedikit cerita kak saya rasa tidak telah kapsir saya juga baru nge antara jawaban satu dan dua dan tiga itu kita nyambung gitu kak sebetulnya memang ada beberapa kasus yang memang dialami gitu tadi dibaca kenapa isu gender jadi ke tingkat ekonomi gitu lagi nggak nge gitu sebetulnya di sekolah kita ada yang namanya perbedaan lah perbedaan di tingkat-tingkat ekonomi gitu pak sebetulnya isu sosial gitu lah karena selalu setiap kelas atas itu dari mulai kelas 4, 5, 6 itu selalu muncul kelompok-kelompok yang menamakan dirinya borjuis kalau zaman dulu mungkin seperti itu pak geng-gengan ya nah itu geng-geng gitu lah jadi kita kebetulan di sekolah kita itu memang orang-orang dari zaman dulu itu kita mencapai hampir 4 kecamatan pak siswanya pak jadi rata-rata kalau di sekolah kita itu hanya orang setempat itu hanya 5% sampai 10% pak yang dari Sorokanjeru Kancaekek Ciparai Kaseh Ibun ada di sekolah saya pak kebetulan iya mancanegara sekolah mancanegara iya PTM ya Pak Ciparai Ibu Betul pak ibu 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 jadi terima kasih kebiasaannya seperti itulah nah selama ini yang telah dilakukan Pak Uyad untuk mengikis isu-isu sosial yang tadi apalagi kesetaraan apa ya kesetaraan apa kesetaraan sosial ya ketimpangan ya ketimpangan sosial itu gimana yang telah dilakukan selama ini oleh Pak Uyad di sekolahnya Pak Uyad sebetulnya kalau kita dalam pembelajaran selalu mengutamakan kebersamaan kerja sama saling bantu saling menghormati saling menghargai jadi kalau dalam pembelajaran kita selalu menciptakan model-model kelompok yang memang disamaratakan tidak dibedakan misalkan kita gender-gender tidak tidak dibedakan ya untuk gender untuk sosial untuk ekonomi pun kita selalu berpegang teguh terhadap kesamaan itu sendiri Pak jadi istilahnya kita duduk bersama berlari bersama gitu itu mungkin gitu Kak jadi sudah berjalan seperti itu ya Kau Uyad diusahakan tetap di sekolah bahwa mereka tetap disamaratakan tidak ada maksudnya guru juga berusaha untuk mengikis perbedaan ke ketimpangan ekonomi itu satu tahun ketimpangan sosial itu setelah terlata sosial oke terima kasih Kak Uyad Kakak-kakak yang lain mungkin bisa membayangkan situasi di sekolah Kak Uyad barangkali ada yang mau memberi masukan kakak-kakak terhadap situasi di sekolah Kak Uyad ini menarik ada yang mau berbagi memberikan solusi karena ternyata itu turun-menurun ya terus menurut sudah terbentuk sejak lama Kak Uyad betul malahan Kak Rodiana tetanggaan di belakang kita sekolahnya oh iya betul sekali Pak mungkin seperti itu kalau di sekolah Kak Rodiana seperti itu juga enggak 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 seperti itu oke jadi itu tadi apa upaya yang telah diakukan oleh Kak Uyad juga ya dan tim di sekolah sudah maksimal untuk menyikis susu itu terima kasih sudah berbagi Kak Uyad jadi buat kami yang lain jadi oh ayat sekolah itu sekolah yang situasinya seperti itu Kakak-kakak saya juga ingin mendengar Kak Iqbal ini kan Kak Iqbal sekolahnya di pasar Kakak-kakak boleh cerita Kak Iqbal susu sosial apa yang sering muncul di sana Kak Iqbal tadi saya sempat membaca kita sepintas tapi belum belum sampai ke apa menerapkan di otak atau memahami silahkan Kak Iqbal boleh cerita izin Pak ya jadi isu sosial yang sering muncul di sekolah ini SD saya gitu ya Pak sebelumnya SD Ciparai 6 itu karena berdekatan dengan alun-alun sama di tengah-tengah pasar nah isu yang sering muncul itu sebetulnya hampir sama lah dengan sekolah-sekolah lain kayak isu-isu eksut apa eksklusifitas eksklusifitas terus isu gainer dan isu-isu bullying seperti itu sering muncul terutama dari anak-anak yang berkelompok gitu Pak nah yang berkelompok itu sering terjadi kadang-kadang iya kayak bullying itu jadi geng-geng anak ke yang murid yang kurang suka ngebully terus lebih dari situ yang dilakukan oleh Kak Iqbal sendiri atau rekan-rekan tim ya tim mengajarlah di sekolahnya gimana tuh Kak Iqbal memberi pemahaman sih Pak lebih ke memberi pemahaman dan memotivasi anak terus kita bersikapnya memberi pemahamannya terus menerus gitu sambil berkala dan bersikapnya itu dari pelan-pelan dari halu sampai ke tingkat tegas mungkin Pak karena ya lamun kalau dibaik-baikin terus masih terjadi susah untuk ininya jadi sampai ke titik tegas gitu kalau masih ada yang terjadi kasih apa kalau masih ada yang terjadi kayak bullying kayak ke orang tua gitu Pak menggir-menggir nama orang tua nah itu jadi isu-isu yang paling sering muncul lah di sekolah Pak gitu oke jadi isu karakter ya maksudnya ya Kak Iqbal ya ada karakter-karakter yang apa suka menghina atau bullying ke temannya yang dianggap lemah ya biasanya yang dibully itu yang dianggap lemah artinya tadi upaya yang dilakukan oleh sekolah Kak Iqbal selama ini mulai dari memberikan himbawan peringatan sampai ke hukuman gak Kak Iqbal kalau hukuman mah hukuman guru olahraga apa paling suruh push up suruh lari gitu tapi kalau ke fisik mah enggak sih ya ya untuk Kak Iqbal dan lain-lain juga kita sebetulnya dalam prakteknya kita bisa menerapkan kesepakatan kelas pada siswa kita jadi kalaupun sampai ke tingkat hukuman tapi mereka yang menentukan sendiri gitu Kak Kak mereka akan bertanggung jawab terhadap hukuman yang akan diterima oleh dia sendiri itu kalau bisa Kak Kak punya waktu punya kesempatan cari materi tentang kesepakatan kelas sepertinya sekarang sudah banyak berkebaran di internet bagaimana menyimpapi situasi yang isu karakter salah satunya dengan kesepakatan kelas terus apa namanya isu-isu karakter dan juga isu-isu sosial lainnya itu kalau tidak kita kikis kita mitigasi di dalam pembelajaran itu biasanya menjadi nerap terus-menerus Kak Kak dan bahayanya lagi itu bisa menjadi cikal bakal jahat di masa akan datang itu berisiko Kak Kak Makanya bagaimana seperti Kak Kak tadi sudah banyak yang memberikan penjelasan bagaimana kita mengedukasi anak tentang perbedaan bahwa manusia berbeda-beda terus kita juga mengedukasi tentang dalam sebuah permainan itu ada menang ada kalah Kak Kak itu saya kira penting juga kalau saya pernah membiasakan di sekolah saya itu kalau yang menang itu berterima kasih pada yang kalah saya mencetokan seperti ini Kak Kak Sweet seperti ini jempol menang yang turunjuk kalahkan si jempol ini yang punya jempol ini saya suruh bertanya kalau kamu tidak ada yang kalah bisa menang atau tidak atau saya tanyakan kamu bisa menang atau tidak kalau tidak ada temannya yang kalah tentu saja tidak bisa kalau dia sweet sendiri tidak menang artinya teman yang kalah itu juga bagian penting dari proses pembelajaran atau dalam sebuah permainan jadi jangan karena kan sering terjadi Kak Kak ketika yang menang yang kalahnya nyurakan atau sebaliknya yang kalah amak-amakan cari-cari alasan oke di dalam permainan kita berkompetisi tapi setelahnya kita kembali berteman itu saya kira hal-hal yang penting untuk kita terapkan kepada siswa-siswi kita mungkin tidak masuk dalam RPP kita tapi itu penting untuk proses perkembangan anak didik kita di dalam menjalani kehidupan nyatanya di lingkungannya nantinya Kak 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 kita teruskan sedikit lagi ini beberapa slide lagi ini sudah sudah refleksi ini yang tadi ya Kak 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 yang refleksi ini kesimpulan bersama menceritakan pengalaman dan proses bagi guru PJOK untuk menghadapi isu sosial di kelas menanggapi cerita dari rekan yang lain peserta bersama peserta menyebut oke saya kira ini pun sudah ya Kak Kak sebelum ditutup ini nanti ada di LMS tugas lakukan batas pengumpulan di akhir modul 1.6 ini tugas dilakukannya ceritakan dengan detail situasi yang selama ini menimbulkan isu sosial pada saat pembelajaran di kelas Kak 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 deskripsikan secara rinci berdasarkan 3 pertanyaan berikut pertama jelaskan apa yang menjadi akar masalah dari situasi tersebut di sekolah kedua apa dampaknya terhadap proses pembelajaran di masing-masing sekolah dan ketiga apa solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hal tersebut di sekolah kakak-kakak ini sudah ada di LMS juga pertanyaannya ini saya sempatkan saja untuk memberikan kemantik atau bayangan bahwa kakak akan melakukan tugas ini terus aspek penilaiannya juga ada di LMS yaitu kemampuan melihat situasi apa di satuan pendidikan anda yang berpotensi menimbulkan tidak adilan sosial yang kedua kemampuan menganalisa dalam bentuk permasalahan dalam menentukan akar pemasalahan yang menimbulkan ketidakadilan sosial lalu kemampuan memprediksi dampak terhadap pembelajaran yang keempat kemampuan memilih strategi untuk menentukan langkah sebagai solusi untuk memerangi isu ketidakadilan sosial oke kakak-kakak ini refleksi akhir tadi tugas ya kakak-kakak di LMS ini tidak untuk hari ini ini refleksi akhir kemahaman atau pengetahuan baru apa yang didapat setelah mempelajari modul 1.4 ini dan perubahan apa yang terjadi dalam diri setelah mempelajari modul 1.4 ini ini dulu silahkan siapa yang mau berbagi terhadap dua pertanyaan refleksi ini oke nanti refleksi enggak ini ini saja kakak silahkan siapa yang mau nge-refleksi pertemuan kita hari ini dan juga materi 1.4 yang telah kakak pelajari di LMS menggak pertama pemahaman atau pengetahuan baru apa yang didapat dari setelah mempelajari modul 1.4 ada yang mau menyampaikan pemikirannya elaborasinya di sesi terakhir ini kalau tidak ada kak Wildan boleh kak Wildan siapa pemahaman pertanyaannya siapa pemahaman atau isu pengetahuan baru yang saya dapatkan salah satunya tentang isu sosial yaitu isu ekskulipitas dimana ya pak dimana ketika membagikan kelompok itu masih banyak ketika saya mengajar ya pak ketika saya mengajar masih banyak siswa yang pilih pilih-pilih terhadap teman meskipun sudah saya kelompokan masih saja tetap dengan alasan gak mau olahraga asal harus sama si Anu gitu pak jadi untuk permasalahannya seperti itu kemudian untuk solusinya telah dijelaskan tadi sama pak Perdi Ansah Alhamdulillah terima kasih Pak Intan yaitu dengan mengacaknya kemudian membelikan motivasi terkait pembelajarannya kemudian yang kedua pak perubahan yang terjadi dalam diri Ya seperti itu pak pemahaman baru mungkin saya bisa mengaplikasikannya kepada peserta didik saya terkait isu-isu sosial yang nanti akan saya hadapi mungkin solusinya akan seperti apa dan isunya seperti apa mungkin harus dipecahkan atau di aplikasikan dengan baik contohnya memodifikasi pembelajaran atau membuat permainan yang bisa diterima untuk semua peserta didik baik itu keterampilan sosialnya atau kasus-kasus lainnya seperti itu pak mungkin oke terima kasih Kak Wildan jadi Kak Wildan mendapatkan informasi atau baru yang diterapkan di sekolahnya Kak Wildan yaitu yang kita harapkan dari setiap pertemuan kita Kakak-kakak dan nanti kita terapkan ke siswa-siswi kita ini pentingnya pekat terhadap isu sosial kita sebagai guru nantinya perlu mempertimbangkan isu-isu sosial yang mungkin muncul yang membuat murid kurang nyaman dalam mempelajari pejokat bijaklah Kakak-kakak dalam mengambil keputusan yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan murid di kelas anda Kakak-kakak ini yang mau foto silahkan setelah berjalan ya Kakak-kakak ini apa harapan dari sesi ini bahwa mengidentifikasi bentuk isu sosial dan kemudian memiliki kesadaran yang kuat untuk menanggulangi situasi yang memunculkan isu sosial dalam pembelajaran pejokat ini yang diharapkan dari sesi kita kali ini Kakak-kakak doanya sudah tadi memutup sekarang foto bersama dan sebelum terima kasih ini Kakak-kakak saya mengingatkan lagi apapun yang kita lakukan sekarang sebelumnya nanti dalam proses PKG pejokat ini tujuannya untuk anak-anak kita Kakak-kakak untuk peserta didik kita apa yang kita dapatkan dari mengajar ini mungkin gaji sudah jelas segitu kita yang 3K yang PNS yang Monor sudah akan segitu tapi Kakak-kakak ketika kita menerapkan gaji 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 ini yang berefek bermakna sepanjang hayat bagi anak kita kalau itu positif itu akan jadi jariah kita sepanjang umurnya anak kita kalau itu negatif kita perlu hati-hati Kakak-kakak itu juga akan menjadi dosa jariah kita ya kenapa saya sering berbincang dengan dekat-dekat atau teman-teman seusia saya bisa takut bapak olahraga dikit itu milu olahraga eh itu kan kesan ya Kakak-kakak ya kesan dari satu momen jadi penting kita menenamkan kegembiraan anak-anak kita menyenangkan ya jadi kita harus selalu menyenangkan terus berpihak kepada mereka refleksif tentu saja keperbaikan-perbaikan terus dan satu lagi bermakna bermakna bagi anak-anak kita karena PJUK adalah satu-satunya olahraga yang interaksi sosialnya sangat tinggi dibanding olahraga lainnya terima kasih untuk pertemuan malam ini Kakak-kakak jangan lupa tugas-tugasnya di LNS dilaksanakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini saya akan menutup oleh kebutuhan Marahim kebutuhan ya begitu oke saya akan menutup rekaman silahkan Kakak-kakak yang ini minta dibantu foto foto agak-agak agak-agak Pak Jemi agak-agak agak-agak selamat menikmati